Halo semuanya balik lagi sama gue Venga Oke di video gue kali ini gue mau berbagi aksesoris lagi nih buat si iPhone XR nah iPhone XR yang gue pakai ini warna merah ya 64GB yang menurut gue jelas kurang tapi ya semampu kita aja sih beli 64GB asal kita ya sering rajin-rajin backup aja itu udah bisa kok yang penting raja rajin backup sama apa namanya simpen aja file-file kalian yang sekiranya penting nggak usah di handphone di cloud aja itu bukan ke laut ya di cloud biasanya gue pakai Google Drive Oke saat ini gua mau kasih unjuk ke kalian nih jadi disini disini gua ada sebuah insiden nah disini kelihatannya jadi untuk si tempered gelas gua ini udah mengalami keretakan dini jadi mengalami keretakan dini jadi disini udah ada garis letaknya kelihatan nggak sih kalau di kamera nih gua lagi nyari posisi yang kena dulu nih yang bisa buat ngeliat intinya nih retakin jadi disini panjang sampai kesini retak udah tuh 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 nah nih panjang sampai kesini dia udah retak di atas atas juga ada sampai kesini dia retak juga nah jadi saatnya gua mau ganti nih si tempered gelas gua kalau rasa perasaan sih baru kemarin sini baru ya belum ada sebulan gua udah pernah ganti tapi ya balik lagi karena ini dimainin anak gua jadi hancur ya udah disini gua ada dua buah paket nih nah disini gua udah beli dua paketan dari Tokopedia kedua nyalinya yang pertama gua buka ini dua aja deh yang warna putih yang lebih gampang yang lebih simpel nah ini sebenernya sama sih ini sih tempered gelas aja kayak ya yang waktu pernah gua review itu tempered gelas dari si Cooper Indonesia nah oke disini gua ambil karter dulu nah dari Cooper Indonesia masih kita dikasih ini sama kayak kemarin sih ada ucapan terima kasih thank you aku telah membeli produk Cooper Indonesia oke dan disini ada si tempered gelasnya sama sih sebenernya tempered gelas sama yang sebelumnya nah jadi gua disini ada dua gua beli yang pertama sih tempered gelasnya yang yang kedua adalah ini penutup kamera jadi penutup kamera kamera lens merek Cooper juga untuk iPhone dan 10R ini apa namanya dari packaging aja tuh warnanya club clip tuh nih warna apa namanya kardusan nimbul nih cakep sama merek Cooper juga si tempered gelasnya oke jadi ini nanti gua pasang dulu nih sama satu satu lagi aja langsung kebuka nih paketan satu lagi ini tuh apa ya casing casing dari si iPhone XR nah ini casingnya mereka spasi space mereka space nah ini casingnya ini ada aksesorisnya yang lain nah tuh jadi ada casing ditambah tempered gelas sama tempered gelas di kameranya juga kalau dari packagingnya sih wah nih mantep nih drop test katanya infonya tuh drop test mil standard oke jadi bentukannya gini ini sih foto iPhone 12 Pro ya ya jadi disini ada untuk apa semuanya gambar dari casingnya sendiri oke coba langsung aja gua buka cuman gini aja kosong wih cakep cuy jadi disini gua mau kasih tau sedikit ke kalian ini bahannya apa nih ya kayak plastik plastik gitu tapi warnanya krum ini cakep nih plastik plastik yang warna krum ini juga tambor tombol volume up and down di bagian belakang art klirik ya art klirik art klirik apa art klirik gitu pokoknya ya gitu dah art klirik banyak bukan bukan apa namanya jelicase bukan tapi yang pinggirannya ini kuat nih pokok nih asli keras nih belakangnya tuh pinggirannya ini karet tetapi keras berasa koko gitu cakep dan disini ada lubang untuk angin atau apa gitu jadi gua pilih casing ini ya cakep sih coba gue pasang dulu casingnya casing ini sebenernya juga bagus cuman pada saat gua nyolok nyolok headset ya terutama nyolok headset kan gua pakai konektor lagi tuh konektor lagi jadi ketika gua nyolok headset tuh disini harus dilepas jadi ininya kurang lubangnya kurang gede dan juga ketika gua lepas nih pada korosi itu pinggirannya ini sih bahannya sih kayak mika apa ya hard case hard case tapi ya masih plastik sih cakep juga sih nih tapi udah pensiun lah karena gantinya ini coba kita jajal dulu uh uh presisi banget buh gini jadi kokoh keren kelihatan produk iPhone produk keren logo iPhone nya masih tetap kelihatan jadi ya cakep sih di bagian depannya bagian depannya juga cakep kelihatan kokoh gitu jadi ini juga kelihatan clicky sama tombol ininya atas volume up and down nya juga clicky gitu cakep jadi ini casingnya melebihi ini ya melebihi dari si layarnya jadi aman sini harusnya kelihatan ya kelihatan tebel sih ya cuman emang melindungi sih dia di bagian port bawahnya juga dia udah kebuka untuk mikrofon sama speakernya atasnya bagian atasnya ketutup semua kok ini cakep ini apa namanya tombol-miutnya masih bisa kejangkau emang tebel pinggirannya nih emang jadi ketebalan bezel itu jadi makin tebel sih yaudah ini untuk si casingnya sekarang gua coba mau pasang si tempered glass nya oke coba gua mau buka dulu si isi dari si cupernya ini pasang jadi kayak gini aja isinya ini ada dalemnya sih biasa lap disul basah sama disul magic nih disul basah sama ada lap nya juga jadi untuk tempered glass nanti disini nah ya tebel loh tempered glass loh cakep presisi tebel oke yaudah gua pasang aja dulu yang ini gua lepas dulu atau gua matiin dulu aja dah coba gua matiin dulu untuk si iPhone nya oke oke oh ini gua lepas dulu yang ini tuh keliatan kan tuh tuh jadi ini udah ngample tuh udah keliatan retakan patahnya tuh ya kan jadi yaudah jadi udah retak tinggal kita ini di dalamnya tadi ya kalian yang mau pengen tau itu ada isinya kayak gini udah kosong ini dust absorber jadi kalo misalkan ada debu bisa direkatkan pake ini ini ada lap nya lapnya cakep loh udah mereka proper Indonesia ya gak sama alkohol tisu basah oke disini yang pertama coba kita lap aja dulu udah pasti oke pake tisu basahnya ini tahap pertama sih ya sebenernya sih semua pasang tempered gas sama aja yang penting nyamanya kalian dimulai dari mana dulu kalo gua ya udah pasti gua lap dulu sampe bersih nah dilap-lap dulu sebenernya gak pake casing juga sih ini gak pake tempered gas udah cakep sih udah licin juga udah ada oleopo being coating nya ini juga udah ada sebenernya oleopo being coating nya yang merek cooper licinnya juga licin kok udah gua rasain sebelum licin jadi tinggal kita lap oke kita taruh dulu langsung kita pasang si tempered gelasnya oke gua pasang dulu ya oke jadi disini emang agak berantakan ya jadi ini gua habis setup semua udah kepasang semua untuk tempered gelasnya dan sekarang coba gua mau liat ke kalian nih untuk hasilnya jadi ini untuk gelapnya itu gak ada gelembung-gelembung lagi dan terpasang rapi untuk ketebalannya juga ya masih dibilang agak tebal dikit sih tempered gelasnya tapi kan diliat dari kualitasnya kan juga udah baik sama tempered gas kameranya juga udah melindungi kok tuh keliatan gak tuh ada kaca tempered gas di kameranya ini udah terpasang semua gua sih apa namanya agak ini sama kameranya ya coba kameranya agak burem-burem gimana gitu gak ya nah coba kalian lihat misalkan gua mau ini aja dah enggak lah ya gak ada yang burem lah ya tuh masih aman sih gua lihat gak ada burem gak ada apa oke jadi kameranya aman dan juga untuk template gelasnya juga aman sama ditambah casing ini kita lihat hasil label ggwp ini mah biarpun tebal tapi ya terlihat cakep sih tebal sih emang tapi terlihat cakep bagian belakangnya ini untuk flashnya ini ada kameranya menutupi sih tapi pada saat pakai tempered gas di lensa kameranya ini lebih menonjol tadi sebelumnya udah pas sama si casingnya ini ini sekarang lebih agak sedikit menonjol oke jadi ini untuk casingnya dan untuk pasang tempered gas tadi juga udah gua pasang mereka Cooper ya Cooper semua untuk tempered gas sama tempered gas tensanya dan si apa namanya casingnya mereka ini Space ya itulah oke yaudah segini dulu aja yang bisa gua sharing ke kalian aksesoris iPhone XR biar makin ganteng hehehe oke sampai ketemu di video gua sanjita pengen pamit bye cakep terus ya pasang tapi jangan lupa ya